Nuklir Rusia siaga tinggi hadapi serangan NATO dan Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Rusia siaga tinggi menyusul kemungkinan perang terbuka dengan aliansi NATO dan Amerika Serikat. Menyusul meningkatnya jumlah pasukan NATO dan Amerika di perbatasan Rusia, Tribun Timur mengutip Reuters selasa 19 April. Seorang pejabat senior Rusia mengatakan pada selasa bahwa penguatan NATO di perbatasannya dengan Rusia bukan lagi kiasan dan Moskow harus bersiap untuk kemungkinan tindakan agresif. Kantor berita Rusia atas melaporkan, badan itu mengutip Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Medvedev, orang kepercayaan Presiden Rusia Vladimir Putin, memperingatkan NATO pekan lalu bahwa jika Sweden dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat, maka Rusia akan mengerahkan senjata nuklir dan rudal hipersonik di Eropa. Kremlin mulai gerah menyusul tindakan NATO dan Amerika terus mempersanjetai Ukraina. Jika Rusia dan aliansi NATO tidak menahan diri, Perang Dunia Ketiga akan pecah. Terus saksikan Tribun Hot News hanya di kanal Youtube Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!